Indonesia menggilas Brunei Darussalam dalam lanjutan grup AAFF Mitsubishi Electric Cup 2022 di Kuala Lumpur Stadium Malaysia. Kerang gol Indonesia dibuka pada menit ke-19 lewat sepakan keras syarian Abimanyu. Memasuki menit ke-38 Brunei harus bermain dengan 10 orang Usai Alinur Rashimi Jufri mendapat kartu kuning kedua. Keunggulan jumlah pemain ini dimanfaatkan skuad Garuda hingga bisa mengadakan keunggulan jelang jeda lewat Dendy Suistiawan. Indonesia menambah gol pada babak kedua tepatnya pada menit ke-59 lewat Egy Molona Fikri meneruskan umpan dari Edo Febriyansyah. Dua menit kemudian skuad besutan Shin Tae-yong berhasil memperlebar keunggulan lewat backheal dari Ilyas Vasoyevich. Skuad Garuda kemudian berhasil mencetak gol kelima pada menit ke-69 lewat Sontekan Ramadhan Saranta. Memasuki menit ke-86 tendangan mendatang dari Mark Locke di dalam kotak penalti membawa timnas Indonesia kian menjauh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.